Sadar akan minimnya minat membaca masyarakat Indonesia khususnya Bali. Seorang tenaga pengajar bidang pendidikan bahasa Inggris di sebuah universitas di Kabupaten Buleleng, Bali tertarik untuk mendirikan sebuah wadah dalam menumbuhkan SDM yang unggul dan berkarakter dan bersaing di tingkat global. Komunitas yang bergerak di bidang pendidikan ini berdiri di Kabupaten Buleleng sejak tahun 2015 dan bernama Bali Edukasi. Nah saat ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan Made Heri Santosa, sosok inspiratif yang peduli terhadap bidang pendidikan di Bali. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu. Apa kabar Pak? Baik, gimana kabarnya juga? Senang sekali sudah ketemu sama Made ini. Sibuk apa nih Pak sekarang Pak? Aduh ini habis dari konferensi, presentasi, kemudian mengajar dan juga keliling-keliling memberikan training. Ah sibuk banget berarti ini Pak. Pak ini kita, saya pengen ngobrol-ngobrol nih Pak sama Bapak soal program Bali Edukasi masih jalan kan Pak ya? Masih dong. Masih jalan. Pak ini kalau kita ngeliat kondisi sekarang, minat anak membaca, kemudian akses pendidikan, itu kan salah satu konsen dari program Bali Edukasi juga ya Pak ya? Kalau ngeliat sekarang ini dengan adanya media sosial, teknologi informasi yang luar biasa, gimana sih Pak minat baca anak-anak saat ini? Ya, betul-betul itu konsen yang sangat tinggi saat ini ya. Masalah minat baca ini memang menjadi isu di konteks Indonesia karena terkenal memang kultur kita oral atau tutur, bukan membaca. Ya, jadi apa namanya memang perlu ditingkatkan lagi dan serbuan dari teknologi, dimana anak-anak lebih suka megang HP-nya, baca misalnya Webtoon atau Line Today gitu daripada memegang buku, membaca, baik digital maupun yang cetak. Nah, itu jadi memang harus lebih banyak ada aksi-aksi atau kegiatan yang meningkatkan minat baca mereka. Dengan Bali Edukasi ini sebenarnya juga melakukan yang sama, jadi kami mengajak mereka membaca, kemudian kami datang berulang kali, ketika datang selanjutnya kami menanyakan apa yang mereka sudah baca di catatan atau logbook namanya. Nah, sampai kemudian 6 bulan mereka kemudian bisa menceritakan kembali isi buku-buku yang dia baca dan menaruhnya dalam sebuah karya namanya Pohon Literasi. Pohon Literasi, wah menarik sekali. Artinya program Bali Edukasi ini sebenarnya konsennya hanya pada literasi membaca, kemudian juga pendidikan karakter atau sebenarnya ada misi lainnya gitu Pak? Sebenarnya sih misinya luas gitu ya, jadi bahasanya itu adalah ingin menumbuhkan sumber daya manusia, khususnya di Bali, yang unggul dan berkarakter. Jadi dengan kata unggul artinya menyasar sisi pendidikan, kepintaran otaknya, juga bagaimana dia mampu berperan di dunia global dan lokal. Nah, pada sisi karakter, kita ingin membuat mereka tetap humble atau rendah hati, bukan rendah diri gitu ya, percaya diri, kemudian juga tetap keren begitu loh. Bagaimana bisa keren di dunia global, tapi juga bisa tetap arif atau humble tadi di konteks-konteks lokal gitu. Jadi jangan lupa untuk hormat sama orang tua, jangan lupa untuk membantu sesama dan seterusnya, tapi juga berprestasi di bahkan tingkat internasional kita. Pak Made, ayo kita sambil lihat-lihat buku lagi Pak, ini sambil ngobrol lagi. Wah, ayo siap-siap. Pak Made, ada program baru nggak Pak tahun ini kira-kira? Ada, ada. Jadi kami memang setiap tahun berusaha selalu ada yang baru gitu ya, baik dari nama programnya dan juga rancangan kegiatannya. Apa itu Pak? Nah, untuk tahun ini kami fokus pada pembuatan buku, jadi buku cerita. Jadi tim ada yang koordinator masalah buku, ada juga yang tetap ke sekolah-sekolah. Nah, yang pembuatan buku ini adalah membuat buku dua versi, digital dan yang cetak gitu ya. Karena kebetulan saya juga areanya adalah pembelajaran berbasis teknologi, jadi saya bisa mengajarkan pada tim saya bagaimana membuat cerita-cerita yang sederhana untuk anak-anak dengan menekankan kontennya pada literasi dan juga karakter di dalamnya dan juga keterampilan abad 21 seperti misalnya bekerjasama, berkomunikasi, berkreasi, dan berpikir kritis itu kontennya. Jadi nanti bukunya versinya ada ilustrasi, itu ada tim kami juga yang memang suka gambar begitu. Sehingga original, kemudian kontennya pendek-pendek. Nah, nanti sekarang sedang proses memilah buku yang sudah ada dan kemudian merapikan kembali kontennya. Yang berbasis ISBN dan IISBN. Pelan-pelan ke depan akan menemangkan lagi yang banyak. Luar biasa. Ayo Pak, kita. Iya, makasih. Programnya Bali Edukasi sekarang apa saja Pak Made? Sudah bertambah atau mungkin? Iya, cukup bertambah. Jadi sebenarnya Bali Edukasi itu didirikan tahun 2015. Setahun setelah saya selesai studi dan kemudian menirikan pejuang beasiswa Bali. Nah, programnya yang awal itu kami membuatnya namanya Pelita Harapan Negeri. Pelita Harapan Negeri. Nah, kegiatannya adalah keliling Bali mengedukasi sekolah-sekolah, khususnya sekolah dasar di seluruh Bali, di kabupaten di Bali. Tujuannya adalah dengan terus-terus ke sana, kami berharap ada dampak baik bagi adik-adik muridnya, baik juga buat guru-gurunya dan kakak-kakak mentornya. Nah, kemudian kami juga ada edukasi kesehatan yang dirangkaikan biasanya dalam kegiatan pelangi kemarin. Nah, selanjutnya kami membuat program selanjutnya di tahun selanjutnya namanya Pendidikan untuk Generasi Cerdas Berbudi, disingkat dengan Pendas Budi. Nah, itu yang kami pergi ke SD di Bengkale, kemudian di Keramas di Gianyar, ada juga di Air Panas di Angseri dekat sana, dan di beberapa tempat lainnya. Ada di Kaki Gunung Karangasem, sekolah filial, dan seterusnya. Nah, tahun ini kami membuatnya dengan nama Pelita Karsa. Pelita Karsa. Singkatannya, Pendidikan Literasi untuk Anak Bangsa. Jadi, fokusnya adalah pada literasi. Literasi itu meningkatkan minat baca, tapi juga bagaimana anak-anak mampu menggunakan apa yang dia baca untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena membaca dan literasi itu berbeda. Jadi, orang yang literit atau bisa membaca atau baca tulis, itu dia tahu fungsinya. Nah, selain kegiatan literasi, kami juga menyisipkan pendidikan karakter selalu. Kenapa, Pak? Kenapa pendidikan karakter? Nah, ini menarik. Karakter ini penting sekali. Contoh, banyak orang pintar, tapi kemudian dia misalnya mendapatkan nilainya yang tinggi dengan cara menyontek. Nah, itu kan. Jadi, atau katakanlah di lingkungan sekitar, ada orang bawa mobil mewah, tapi dia suka nyampah. Jadi, bawa sampahnya keluar. Ini tentang karakter. Jadi, bagaimana agar kita tahu di mana yang baik dan yang buruk. Di mana yang iya dan di mana yang tidak. Nah, kami selalu berusaha menyisipkan pendidikan karakter. Dan karena ini sifatnya internalisasi, dia harus disisipkan pada pembelajaran. Jadi, dengan cara mengajar, kami menyisipkan misalnya. Contohnya gimana, Pak? Menyisipkannya. Misalnya, disisipkan dengan bagaimana harus membuang sampah. Ketika berkegiatan, ayo, mana tempat sampahnya? Nah, adik-adik langsung menuju tempat sampah. Tempat sampahnya sudah ada. Harapan kami sebenarnya adalah dengan sering-sering melakukannya secara terus-menerus, kami hanya berharap meskipun kecil, ini bisa memberikan pengaruh dan dampak kepada adik-adik ini. Mereka akan tumbuh nanti, kakak-kakaknya yang masih mahasiswa atau baru mulai bekerja, adik-adiknya yang masih SD dan SMP ini. Saya yakin, sekarang saya sudah bisa melihat, bahasa saya adalah, sudah senang melihat tunas-tunas muda tumbuh. Karena saya tidak akan bisa terus-terusan begini, karena waktu, umur, dan seterusnya, saya berharap akan lebih banyak lagi. Ada generasi penerusnya, Pak Madya. Generasi penerus dan tangan-tangan, perpanjangan tangan kebaikan. Tapi sasarannya memang hanya kepada anak-anak yang berada di pelosok, seperti tadi Pak Madya sampaikan, ada di lereng Gunung Agung, ada di, memang sasarannya hanya di pelosok-pelosok atau bagaimana, Pak? Sebenarnya, sasaran utama dari Bali Edukasi itu sebenarnya adalah kepada yang memerlukan. Jadi, siapapun dia tidak harus SD, kami juga pernah ke sebuah desa. Jadi, seluruh anak-anak di desa itu kami juga berikan, kadang kerjasama dengan kuliah kerja nyata dari program kampus. Nah, intinya siapapun yang memerlukan, biasanya, lokasinya memang di daerah yang terpencil, kemudian akses kurang, fasilitas kurang. Misalnya, ada satu sekolah di Giyanyar, itu kotanya kota parwisata, rame banget, tapi muridnya yang kelas 5 cuma 1, kelas 6 cuma 2, waktu sekitar 2 tahun lalu. Dan tidak ada perpustakaan. Nah, ini menarik. Bagaimana kemudian dia mengakses informasi dan pendidikan yang layak begitu ya, Pak Madi? Bagaimana? Jadi, kami berusaha membantu, sebisa kami. Ya, kami juga bukan orang-orang kaya yang ini punya uang, tapi kami kaya akan ilmu pengetahuan. Sehingga itu yang kami bagikan. Tapi, pasti selama perjalanan Pak Madi 2015 sampai saat ini, tidak mungkin berjalan mulus begitu saja ya, Pak Madi? Pasti ada tantangannya. Apa aja, Pak? Lumayan tantangannya. Jadi, begini, karena namanya kegiatan apa, sifatnya sukarela begitu ya, jadi kami tidak bisa memaksa atau meminta mereka untuk terus-terusan. Yang kami bisa berikan kepada mereka adalah pengalaman, insentifnya. Nah, kadang ada misalnya kenalan-kenalan dari luar negeri maupun dalam negeri, saya biasanya memberikan kesempatan untuk mereka yang tampil. Saya paham, sebagai pendidik saya harus ada di belakang, menumbuhkan mereka untuk masa depan nanti. Kalau kita bicara pendidikan kan tidak seperti bisnis ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu, langsung dapat hasil atau untung. Tapi pendidikan itu adalah investasi 20 tahun. Kedepan, menanam pohon, nanti yang nikmatin pohon ini dan kerindangannya adalah bukan saya. Generasi berikutnya. Jadi, ya berusaha sebaik-baiknya. Pak Madi tadi juga sempat cerita, selain di Lereng Gunung Agung, itu ada juga program balik edukasi yang Pak Madi lakukan di desa Bengkale. Kalau kita tahu, desa Bengkale ini kan desa yang dengan komunitas atau katakanlah warga yang memiliki tulibisu di sana. Bagaimana kemudian, apa yang dilakukan di Bengkale saat itu, Pak Madi? Bengkale ini termasuk salah satu proyek kami yang terlama. Jadi, awalnya dulu sebenarnya ini sifatnya lebih ke pribadi saya. Jadi, dulu saya sempat penelitian di sana, meneliti satu anak kecil, berumur 1,5 tahun waktu itu, mengenai bagaimana dia memeroleh bahasa. Jadi, dalam bahasa Inggris sebutnya language acquisition. Anak ini normal, jadi dia hearing, mendengar, tapi orang tuanya deaf, tulibisu. Kakek neneknya tulibisu. Jadi, ini sebuah isu atau fenomena yang menarik, bagaimana anak ini bisa mendapatkan bahasanya. Nah, singkat cerita, selama satu tahun, kemudian saya dapatkan bahwa dia bisa memeroleh bahasa kolok, untuk melakukan isyarat, signing kepada orang tuanya dan yang tulibisu, bahasa Bali, dan bahasa Indonesia. Saya berinisiatif untuk membantu mereka lagi lewat jalur pendidikan. Jadi, saya masuk ke sekolahnya di sana, SD2 Bengkale, dan kemudian minta izin untuk melakukan kegiatan. Jadi, kegiatannya waktu itu dimulai dengan yang namanya Gemar Seni tadi, Gemar Membaca Sejak Dini. Jadi, kami ngajakin mereka bermain game, kemudian duduk kelompok-kelompok kecil dengan kakak-kakak mentornya satu-satu grup, kemudian membaca, kemudian sampai terakhir dalam waktu 6 bulan, tidak hanya pohon literasi tadi, tapi juga ada yang tergantung kelasnya, misalnya kelas 1 sampai 3, karena dia levelnya masih rendah, dia hanya bermain tebak-tebaan di ujung kegiatan nanti. Jadi, kelas 4, 5, 6 itu bermain drama atau bermain peran. Nah, mereka kami rekam juga, dan syuting, dan kami berikan pada mereka hasilnya. Jadi, harapan kami adalah mereka belajar itu dengan cara yang menyenangkan, bukan yang kaku dan seterusnya di kelas. Luar biasa, Pak Made. Oke. Ini luar biasa menarik, tapi mungkin ada pesan juga mungkin, Pak, pada generasi muda kita untuk mungkin juga bisa berbagi. Hari ini hari kasih sayang, gitu. Oh, iya, betul-betul. Biar bisa berbagi, tapi mungkin berbaginya bukan hanya kasih coklat atau bunga, tetapi juga ada pesan penting yang mungkin harus dibagikan juga kepada generasi muda. Berbaginya mungkin lewat pendidikan kepada anak-anak yang memerlukan, begitu, Pak Made. Oke, terima kasih coklat. Jadi, memang berbagi itu memang perlu datangnya dari hati. Jadi, itu sifatnya passion, begitu ya. Nah, saran saya atau pesan saya kepada adik-adik dan siapapun nanti yang memang merasa perlu, tetaplah berbagi tanpa keinginan untuk mendapatkan hasil, gitu ya. Sehingga, apapun yang kita lakukan, itu sifatnya tulus, begitu. Dan percayalah bahwa orang-orang baik akan selalu bertemu. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Made. Sampai ketemu lagi. Semoga kapan-kapan saya bisa ikut di program Bali Edukasi. Wah, menarik sekali kalau ada bisa, Cok. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Made. Pemirsa, demikian dialog inspiratif kami dari TVRI Bali. Dan semoga ini juga bisa menginspirasi semua kalangan, terutama Anda generasi muda, yang ingin berbagi pada hari kasih sayang ini, juga bisa melakukan berbagi kasih melalui pendidikan. Dan kita kembali ke Studio 4 di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.